Intro Ya Mbak Mirsa kita berjumpa lagi dalam program hukum di Matabawo Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi Siapa lagi kalau bukan dengan asosiat Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibawa S.A.M. HUM Yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bawo Malam Cak Bawo Malam Apa kabar Oh baik nih Alhamdulillah Kok sama nih? Hitam-hitam? Kenapa? Jangan janjian, jangan-jangan Tahu hitam? Kenapa? Gakak Ludra Gakak Ludra Apa itu? Tahu gak Ludra? Perampok Kenapa, kenapa, kenapa? Ada yang terjadi kah? Terjadi Nah ada rampok-rampok macam-macam Sekarang rampok itu punya sistematik Sistem Nah tentunya Masyarakat dirampok ini Loh? Eh Masyarakat oshoilang dirampok Oh iya 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 Rampok karena mau diskonsensiasi Di OCDC Pokoknya begitu Dengan pemaksaan, dengan begitu Dengan rekayasa, apapun Kasian kan? Makanya malam ini saya memang Saya pakai hitam Jadi hukum ini kelabu Ya Tahu kelabu? Nah Mendung Gelap Sinarnya gak ada Ya Alhamdulillah kalau ada sinar sih enak ya 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 Jadi hukum itu adalah Tumpul Tumpul Di atas Tajam di bawah Ketika orang-orang ini menjerit Karena orang gak tahu tentang hukum Tidak ada yang memberikan solusi Tidak ada yang memberikan bagaimana Sebetulnya menjerit apa? Eh sebetulnya Eh pengadilan Sebagai keadilan Tanya begitu Oh sampai salah malah disalahkan Rebat tidak? Ya 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 Dia tanya pengadilan Siapa rakyat minta keadilan? Keadilan gak ada Eh ternyata keadilan itu Sampai kapanpun kiamat itu baru ada keadilan Yakin saya Ternyata apa yang disampaikan seperti ini Ini ada satu proses Nah ini kasihan sekali Makanya Hari ini adalah memang Sesuatu yang Sangat Sangat Menurut pandangan saya Untuk Masyarakat yang akan datang Memberikan suatu pencerahan Ya Memberikan sinar Memberikan suatu edukasi Memberikan suatu pencerahan Bahwa Jadi masyarakat harus pandai Pinter Ternyata sampai sekarang Gak ada presiden apapun Kalau kampanye Kalau nanti saya menang Akan dibebaskan Untuk sekolah Sehingga pinter Ini gak ada Kalau sekolah bayar Jamannya walondo Belum Sabar 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 Sebentar lagi Sebentar lagi Bukum menulai doro Melok londo susah Melok Jepang Melok Indonesia masih susah lagi Wah sabar Janganlah Lebih baik kita itu Nah merupakan satu Fair Masalah ini Masyarakat Rakyat dihindungi Jangan Karena Ketika Butuh sama rakyat Butuh hanya didekati Dan sebagainya Jangan Tapi rakyat ini Butuh ada satu Perlindungan hukum Demikian Contohnya Masyarakat Oswilanguni Minta perlindungan Bagaimana sih Sebetulnya Orang ini Ya contohnya Dipaksakan Supaya Dikonsignasi Jual pada Kena ada Perlaku Yang mana SK ini Gak benar semua Makanya Setelah Diritir-iritir-iritir Sampai sekarang Katanya ini Mohon maaf nih Katanya Transparan Katanya Dikita Kena ada semua Atau tidak ada Ternyata Saya melihat Ternyata Ada yang ditutup-tutupi Contohnya Contohnya nih Ada suatu keputusan Mali kota Surabaya Bahwa nanti Ada proyek Ada keputusan Dari gelur Akhamdulillah Gubernur masih ada Eh pemerintah kota Katanya Wah ini harus kita Begini Ternyata Ketika ada hubungannya Dengan menindas Suatu masyarakat Tau sebilangun Ternyata Saya cari Dimanapun Akunnya Tidak ada Ini yang menjadi Satu problem Bagi masyarakat Ketika masyarakat Menindas Siapa yang Nanti Tidak ada Sebetulnya Sebelumnya kan Sudah diinformasikan Proyeknya apa Proyeknya sudah Tapi sudah selesai Nanti akan Masyarakat Yang akan tanya Contohnya Ketika ada Konsensiasi Konsensiasi itu Dasarnya Ketika masyarakat Tidak menerima Hei Uang yang tak titip Pada pengadilan Supaya nanti Akan membongkar Paksa Dengan adanya Harga Dan sebagainya Kalau harganya Tidak cocok Bagaimana Kemana Arahnya Orang-orang ini Kasian Masyarakat Kasian Janganlah Masa Dulu ikut Zaman yang Tau Perjuangan Oh Begitu Sampai merdeka Itu tetap Ternyata Katakan Kemerdekaan Ternyata Apa Nonsense Impossible Katanya Merdeka Merdeka Apanya merdeka Masyarakat Tidak ada yang merdeka Ternyata Masyarakat Dibiginikan Kasian kan Ya Coba Kita telah Lagi Lagi Ketika protes Protes pada keadilan Malah Dimarahi Ini nanti akan cerita semua Biar nanti Inilah Makanya sekarang ini Ketika masyarakat ini Tertransparan Buka Supaya nantinya Supaya pengadilan juga Transparan Ya toh Supaya Ini dilindungi Ya toh Nah itu nanti Masyarakat akan tanya Maka dengan demikian Paham saya Arti koordinasi Sesuai dengan Itu yang dimaksud Titipan Ya Titipan Ada satu proyek Ya Ada keputusan Baik Palikota Baik Gubernur Setelah ini Ada proyek Maka Berapa Yang punya tanah-tanah Orang-orang ini Kalau gak mau Parnawan Ini tanah-tanahan Padahal gak tanah-tanahan Dibongi Tangan ini Ini Gak tahu Apa sih artinya Perkirnya akan di Taurman Gak tahu Yang tahu adalah Ketika sudah di Konstitusikan pengadilan Padahal Ya saya tak kati Saya reverse kembali Rakyat itu minta keadilan Bahkan Saya ini Sebetulnya ini loh Posisinya Wah sudah Terambat Sudah loh Selamat suai Ternyata SK nantinya Akan diptunkan Baik SK Dari pemerintah kota Maupun dari Penul Sehingga nantinya Baru Justru sebetulnya Yang jadi Preman Pemerintah Penguasa Rakyat itu Edukatif Dengan cara hukum Nanti akan dilakukan Jangan memaksa Begini Begitu Aduh Sudah gak jamannya Kalau teriak Nafs seperti ini Masuk Youtube Bagaimana Janganlah Janganlah Ini semua itu harus dimusyawarakan Janganlah Kalau mau berapa Berapa Setuju enggak Enggak Setuju Kan gitu Jangan sampai Enggak setuju Koknya sih Kalau enggak Nanti tak rusak Tak bongkar Sebentar Sebelumnya kan sudah dimusyawarahkan Memang Atau gimana Musyawarah Sekian 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 Eh Apresel Apreselnya juga Ternyata dibukakan oleh Kementerian Keuangan Ini apreselnya Diberhentikan juga Makanya Ini adalah Sesuatu yang Berhubungan Ketika ada Di PTON Kan juga ada Suatu perawan Maka inilah Apa Sebetulnya Minta dimana Kalau minta keadilan Keadilan di pengadilan Minta pelindungan Hukum di pengadilan Keadilan Musyawarah Mereka di keadilan Bukan Bukan pengadilan itu Hanya mojokan masyarakat Tuhan Inilah yang menjadi Satu problem Makanya Ketika ada Sesuatu proyek Kalau ada Sesuatu Ada Apa Penawaran Ya Tentang adanya Satu Dari sepada Dari sepada Itu harus ada Ketika surat itu Tanggal berapa 14 hari harus ada Satu Yaitu keberatan Lewat pengadilan Keberatan terhadap Apa yang menjadi Harga-harga itu Tapi orang-orang Update terakhir Gimana aja Apakah di pengadilan Sudah dilakukan Proses konsumsi Sudah di permohonan Bahwa ada Namanya Konsensiasi Permohonan Ini Ini Semua Sudah masuk Atau belum putusan Belum putusan Tapi kan Kalau gak ada Suatu perlawanan Ya diputus Gak tahu Berapa Berapa Ini tanah apa Tanah apa Katanya Undang-Undang 05 Tahun 60 Tanah itu Sosial Sosial Kalau itu Ditelantarkan Ini ada yang Nempati Nah itulah Bantan-Bantan itu Nantinya Akan ada pelawan Bukan lewat Omongan begini Begitu Tapi nanti Lewat Tentang Ada yang lebih Dan sampai melapor Badan kehormatan Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung Sampai KPK Sampai mana-mana Masyarakat kan gak tahu Pokoknya Lapor aja Ya laporlah Ini adalah Merupakan bagian Apa yang menjadi Gendak masyarakat Juga Sebentar Cabowo Untuk prosesnya Kembali lagi ya Ke masalah prosedur Hukumnya ya Cabowo Nanti titip Tidak diambil Ambilin Pokoknya Omongan itu Tak bongkar Maksudnya Demikian Lihat Seperti itu Ada jangka Waktunya gak Sebenarnya Ketika Masukkan permohonan Konsinyasi Sampai putusan Prosedurnya Sampai putusan Penetapan Belum tahu Nanti bisa Penetapan Dan sebagainya Tapi ketika Nanti Ada satu Pengesahan Namanya Pengesahan Konsinyasi Itu aja Tapi kan harus Melihat Konsinyasi Kan gak Mungkin Kalau saya Gini Kalau saya Nanti Ketika Musyarakat Konsinyasi Nanti Bongkar Itu kan Gak boleh Harus ada Suatu persoalan Yang ada Tapa-tapanya Nah nanti Masyarakat Lebih baik Ini Saya kembalikan Bagaimana Konsinyasi Bisa Nanti ketika Ada PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Kita ada PERMA 2 Tahun 2016 Itu Nanti Andri Belong Luang Demikian Itu seperti Apa Cak Bowo Yang untuk PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Tahun 2016 Ketika ada Satu Masyarakat Menolak Tentang hubungannya Dengan harga Dan sebagainya Ada appraisal Pokoknya Masyarakat gak tahu Apa appraisal Urusan appraisal Tapi Inilah Appraisalnya Gak tahunya Dilihat Gak tahunya Ada dibekukan 3 bulan Maksudnya gimana Cak Bawa dibekukan itu Gak boleh Dia melakukan Audit Melakukan Atau Appraisal Harga Dan sebagainya Gak boleh Apanya dibekukan Appraisalnya Appraisalnya IJ-nya Oleh Menteri Keuangan Sudah di cek Ada Di google Sekarang Ceknya di google Bisa Oke Jadi sudah di cek Ternyata Yang mengappraisal itu Ternyata Sudah dibekukan Semua itu Mbak google Oh iya Mbak google Pinter ya Oh pinter Mbak google Tapi mbak toh gak ada Mana gak ada Semoga mbak google Ya sudah Kita tangan dulu Cak Bawa ya Biar lebih seru lagi Biar lebih hot lagi Waduh Kita jeda dulu Sebentar Kita balik lagi ya Dan pemirsa Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Setelah jeda pariwara berikut Tetap diukum di mata bawah Airport Pertama kali Aku nampak pesawat Mungkin itu darurat Kayak apa? Ini anak usahin darurat ke PC Benet sobo luwung Masa manajernya se luwung Sayang lah Sama aku juga sayang lah Takolai Nambekata Sehingga kayak ijeneng Endang Kayu wong lanang Ikulame wong Sunda tak tak? Endang koswara Sunda Berarti endang suka mesti Sunda Loh Endang suka mesti Sunda tibanya Saben pengiakku Jangan suka mesti Jangan suka mesti Jangan suka mesti Tempat menanam aneka sayuran Tempat menanam aneka sayuran loh Seperti rumah kaca ya Ada selada merah Selada hijau Masih banyak lagi loh Karena sirkuit ini berbentuk Tidak hanya lurus Dalam arti bisa berbelok-belok Maupun bulat oval Jadi polanya disesuaikan ya Sirkuit yang dibuat Kak Denang ini Memiliki lebar 12 cm Tinggi 6 cm Ya Pak Mirsa Kita mesti bersama-sama Di hukum di Mata Bawo Dan kita kembali lagi Lanjutkan perbincangan kita Dengan Cak Bawo Cak Bawo ini kembali lagi ya Ke proses Konsinasi Titipan Titipan gitu ya Nah Seandainya Tidak ada reaksi dari masyarakat Sebenarnya kalau kita lihat Dari kawasan yang berhukumnya Bablas Bablas Karena pengadilan adalah Salah satu yang dipakai Sebagai kekuatan Padahal pengadilan Mas rakyat gak tahu Tahunya minta keadilan bagaimana Pengadilan raja Saya minta keadilan Bara raja keadilan Pengadilan dan sebagainya Pokoknya Kalau sudah konyiasi Tak bablas Itu hanya itu aja Gak ada sesuatu yang berhubungan Pokoknya bayar sana lah Mas rakyat bisa tahu sendiri Nah inilah menjadi Satu cermin ketidakadilan Oleh karena itu Saya sampaikan bahwa Kalau menjadi hakim Makim yang hadir Kalau menjadi sesuatu Hal-hal yang Untuk masyarakat Jangan masyarakat Akan cerita kemana-mana Cak Ini kan maksudnya Ganti ruginya kan Sudah dititipkan kan Ganti ruginya Belum Nah Gak maksudnya proses konyiasinya Nah itu ada expired date-nya gak misalnya Oh pokoknya Ini secara kita ngomong Setelah prosedur hukum aja Prosedur hukum Pokoknya begini Terlepas dari apa Sudah tak Dulu itu Saya memang cek Memang masyarakat diundang Untuk ini Untuk ini Tapi sebetulnya Ketika deadlock Masyarakat menolak Untuk konyiasi Menolak ada yang Ada yang Apa ya Gak menolak 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 Jadi yang gak menolak Tiga Tapi yang menolak Banyak Oke Jadi itulah yang menjadi Satu pedoman Bahwa Kita itu gak semena-mena Jadi jangan semena-mena Ketika nantinya Ternyata Gak sesuai dengan Apa yang menjadi Keluargan SK Ternyata sudah selesai Maka memakan Tanah orang lain Kan gitu Nah Sampai sekarang seperti itu Saya kelihatannya Kelihatannya Akan dicermati Apa itu Artinya Ternyata saya lihat Surat keputusan Gipenur Kalau gak salah Ini sudah selesai Maksudnya yang mana itu Pak? Proyeknya sudah selesai Proyeknya sudah selesai Jadi Masyarakat ini sudah Terlepas dari Proyek setunya Jadi maksudnya Ini proyek yang lain gitu Iya Sudah diinformasikan Diinformasikan Banyak yang tahu Nanti untuk apa Dan sebagainya Tapi yang jelas Ini adalah Proyek Apakah proyek ini Benar dan sebagainya Itu masyarakat Meskipun ada Proyek dan sebagainya Jangan semena-mena Maksudnya masyarakat Maunya berapa sih? Minta berapa sih? Gak langsung Kena ini untuk Perintah Untuk kepentingan umum Tapi saya sedih saya juga Kemarin stop Jambatan Sumaradu Kepentingan umum Distup juga Ya kan memang ada event Tapi kepentingan umum Untuk sosialisasi kan Kalau kepentingan umum Lebih baik kepentingan pribadi Kalau itu demikian Kita dibalik lagi Ya Kalau kepentingan umum Itu Ini punya setwikat Setwikat itu Sudah merupakan Sebagian Dari Tentang Undang-Undang 05 Tahun 60 Sekarang menjadi 10 Tahun 61 Sudah semua Di data Administrasi Dan sebagainya Namun ketika ada Satu Tidak boleh Begitu Harus ada Salah satu yang Berhubungan dengan Kelanjutan Berapa Kan gitu Gak langsung Ujuk-ujuk Orang pokoknya Enggak Pokoknya tak bongkar Tidak boleh Begitu Jadi walaupun Memang sebenarnya Memang Itu diberuntukkan Untuk negara Tapi memang harus ada Proses Proses yang benar Tapi sepakatnya Masyarakat Masyarakat ini juga Kepingin Kalau sudah dikasih Kepingin pindah Pindah itu Supaya punya rumah Gak jadi orang Terlantar Kan gitu Eh gak taunya Pasal 34 Itu ngomong Konstitusi Orang yang terlantar Dan fakir miskin Menjadi tanggung jawab negara Eh malah sekarang Orang ditelantarkan Kebalik Berarti bertentangan Dengan Konstitusi Ya gak? Pasal 34 Sebenarnya Cak Kalau kita bicara Soal proses dirugum Ganti rugi itu Kan mungkin Tidak melulu Bentuknya Uang ya Cak ya Ini relokasi Mau Relokasi juga ya Mau Relokasi pindah Tapi gak ada Apalagi Cak Selain Relokasi Apalagi Atau memang dipindah Tempat layak Untuk ini Nah Dipindahkan Tempat katakanah Tanah ini Untuk ditempati Mau Jadi sebenarnya Ada beberapa alternatif Ada beberapa Masih Tapi Alternatif Alternatif Ini diberikan Diberikan Tawaran Apakah bisa Oh ini Kan gitu Gak langsung Konnyuasi Langsung Nanti Diberikan Gak boleh Kekerasan Berarti Preman Tidak boleh Karena Undang-Undang Ini dipakai Sebagai premanya Kan gak boleh Jadi Undang-Undang Sebagai salah satu Tau ya Sebagai Tumpuan Jangan Undang-Undang Ini dipakai Kepentingan Jangan Undang-Undang Ini dihadirkan Jadi untuk Rasa kehadiran Bukan untuk Menang-menangan Itulah yang saya Gak sependapat Baik Baik Oke Sepertinya di studio Sudah hadir ya Para tamu undangan Sepertinya Sudah tidak sabar ya Untuk berkonsultasi hukum Dengan Cak Bawa juga Monggo Mungkin siapa Ingin bertanya Atau mungkin Ada masukan lain Bisa yang sesuai dengan Topik kita Pada malam hari ini Atau mungkin Di luar topik Boleh ya Asalkan tentang hukum Tentunya Oke Monggo silahkan Ya Ada Silahkan Ya Ya Jangan lupa Sebut nama Dari mana ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Nama saya Ari Dari Tambah Soilangon Amin Saya mau Tanya Pak Kemarin kan Saya ikut Sidang Tentang konsinyasi Untuk warga Meranjangan Disitu Kami sebenarnya Untuk masalah Ganti rugi Yang ditawarkan Pemerintah Waktu itu Kami Memberikan choice Atau pilihan Ke Ibu Hakim Sebenarnya kita Tidak ada masalah Kalau memang Pemerintah membutuhkan Tanah kami Tapi ya gitu Kita minta Kalau tanah Ya ganti tanah Rumah Dan bangunannya Sesuai dengan Tempat kita Padahal di Daerah kami Itu ada beberapa Tanah kosong Yang bisa dibuat Relokasi Relokasi Setelah Proyek normalisasi Ya Tapi Waktu itu Saya tawarkan Ke Ibu Hakim Seperti itu Ibu Hakimnya bilang Tidak ada Di undang-undang pun Tidak bisa Tidak bisa Untuk relokasi Adanya Ganti uang Sedangkan uang Yang ditawarkan Sama pemerintah Itu tidak cukup Buat beli rumah lagi Itu tidak bisa Untuk meningkatkan Kesejahteraan kita Itu saja Tidak bisa Karena yang Yang Diapresialkan Ke kita Itu dibawah Harga pasar Sekali Sangat dibawah Dan disitu Juga kita Warga meranjang Juga tidak Merasa Dihubungi Eh Tidak merasa Diapresial Oleh PU Oleh Bagian Apresial Jadi ucuk-ucuk Ada penentapan harga Dan disitu Kita harus Mau dengan harga Segitu Sama ada Musyawara sebelumnya Itu yang membuat kita Geberatan Dan Sekiranya Untuk melepaskan Hak milik kita itu Berat Karena Dari awal Mereka juga tidak ada Sekiranya Tata keramanya Meminta hak orang Seperti itu Apakah benar Di undang-undang itu Tidak Diperbolehkan Adanya relokasi Oke Itu yang saya tanyakan Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Ari Ada lagi mungkin Saya Buat Dua-dua aja ya Nanti baru itu dijawab Sama Cabowo Monggo Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sebut nama Dari mana ya Yuni Dari Tambak Langon Oke Mbak Yuni Silahkan Saya mau tanya Apakah Dibenarkan sikap hakim Yang menginterfeksi Saat proses konsinyasi Di pengadilan negeri Dengan memaksa Atau merayu Supaya kita Melepaskan Hak tanah kita Tanpa Mengetahui fakta lapangan Padahal Bukti Formalitas Yang disauturkan PU itu Sudah Tidak sesuai dengan fakta Di lapangan Oh baik Terima kasih Mbak Yuni Ya sudah Kita Jawab dulu ya Untuk Dua pertanyaan tadi Mbak Ahri tadi Yang menanyakan Tentang apakah Memang benar sih Di undang-undang itu Masalah relokasi itu Tidak ada Seperti kata Hakim Yang kedua Dari Mbak Yuni tadi Apakah Dibenarkan sikap intervensi Dari hakim Seperti itu Atau bagaimana Silahkan Mbak Ahri dan Mbak Yuni Bagus sekali pertanyaannya ya Pertama adalah tentang Mbak Ahri dulu ya Iya Mbak Ahri dulu Mbak Ahri tidak ada itu Ketentuan itu tidak ada Tapi tidak boleh itu Hakim seperti itu Ada undang-undang Ternyata undang-undang Ketika nanti Koordinasi Keberatan di P2N Kan bisa Sesuai dengan Permah Nomor 2 tahun 2016 Bisa Asalkan ada Registendingnya Kesana Gak lah Gak usah Kemudian Kita kembali Mbak Yuni tadi ya Nah oleh kena Sifat hakim Tidak boleh Hakim Tidak boleh intervensi Tidak boleh memiak Itu berarti Hakim memiak Itu bisa diraporkan Hakim memiak itu Berarti ada apa Kalau apalagi Nanti di-shorting Tidak boleh Hakim itu Ada satu prinsipan Tidak boleh Ini Ini Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Ini hakim Semna-mena Jadi itu adalah Hakim semna-mena Tidak boleh Hakim Harus ketika Ada seluruh perkara Berdata Tidak memiak Sedang terbuka Apa yang menjadi Keinginan pihak-pihak Jatuh Langsung Tidak boleh Itu ya Itu bisa diraporkan Hakim seperti itu ya Kalau bisa Lapor terbuka Kalau sekarang Maka magung Bisa terbuka Pak saya ini Didolimi Hakim begini Begini Tidak apa-apa Hakim nama Sapa-sapa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Itu lapor Tidak apa-apa Kalau hakim Ada satu Berkebiayaan Tidak boleh Ini persidang terbuka Dan dibuka Ini tidak boleh Sifat hakim Seperti itu ya Demikian ya Oke Terima kasih Oke Baik Ada lagi ya mungkin Wonggo Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Abdul Rosit Dari Tampak Langon Ya Saya mau bicara dengan Pak Bowo Ya Saya kemarin kan Tanya ke Bu Hakim Ya Masalah Pihak PU Kekelurahan Ya Terus Kelurahan Nyuruh Staffnya Malam-malam Apa diperbolehkan itu Bu Bu Hakimnya bilang Sah-sah aja Itu gimana Pak Bowo Ya sebetulnya Itu Hakim menang-menang Tidak boleh Itu tidak boleh Oh malam Kalau bisa jam Sobo Ya itu Kalau bisa jam 12 Kalau jam 1 Ambil pocongan Ambil kutilanak Barang-barang Tidak boleh Asan jeplak Tidak boleh Itu sebetulnya Jadi dikasih Tapi kalau di persidangan Hakim Ketika itu Tidak boleh Itu harus Hakim Harus bijak Namanya Hakim Bijak Ada lambang Cakra Lambang Keadilan Semua Ada lambang Lambangnya Itu tidak Memilih Oleh karena Bapak Di sini memang Arenanya Kalau di pengadilan Memang hukum Di mata Hakim Tidak apa-apa Tapi kalau di sini Hukum di mata Cabowo Begitu ya Ya siap Tepuk tangan Untuk saya Oh iya Saya tepuk tangan Dulu loh Ini arena saya Iya betul Jadi hukum di mata Cabowo ya Tidak dong Kalau di sana Dengar ke Biarnya Tidak apa-apa Tapi di sini Tidak bisa Di sini melihat Nah ini Ini saya Ketika ada Persoalan-persoalan Sekarang apa Ada kesimbangan Iya gak Bener gak Cak-cak Bukannya mereka tuh Pendidikasi tinggi Cak Dengan pekerjaannya Dengan tugasnya Ini di bantai Ini bener Di semua potong Berani orang-orang Masyarakat ini Bener Saya tahu soalnya Nah memang di sana Kita etika Suatu sidang itu Harus ada etika Janganlah Memenangkan Pemohon saja Jangan Harus ada Suatu kesimbangan Maka inilah Dilihat bahwa Masyarakat sekarang Itu berani Nah oleh kena itu Sekarang ini Masyarakat juga Melawan bahwa Ini sesuai dengan Oke lah Oke Permatikan 2016 Oke Ada ruangannya Permat 2 2016 Ketika ini Dibantau lagi Benar Suatu keputusannya Kalau semua sekalanya Ini gak berlaku dong Boleh cacat Pusahanya Untuk menentangkan Agar Penetapan jabut semua Jadi ini adalah Pengendalian umum Secara Memang Konjugasi secara umum Tapi dibantau oleh Administrasinya Jadi Sekarang ini Alhamdulillah Jadi Ketika hukum ini Hidup Maka Celah-celah ini Yang digunakan oleh masyarakat Oleh Lebih spesifik Celahnya apa sih cacat Apanya Lebih spesifik Celahnya tadi Misalnya Ketika kita menolak Menolak ya Menolak Dia kan nanti Mesti Mengesahkan Tapi kemana Bisa ada perlawanan Bahwa Apresenya sudah Eh gak taunya Dibukukan Tapi Kan gak sah Hakim Mokongnya Tanya Belum Nanti ada Pihak akan Mengajukan Bukti-bukti Jadi tenang aja Sabar saja Juga Ketika Bukti tolak Baru bisa Ini hakim berpihak Jadi hakim itu Apalagi Sekarang itu Hakimnya itu Majelis itu Sebetulnya harus Tahu lah Jangan Wah ini adalah Jangan Jangan seperti Jamannya udah baru Kasian ya Udah baru Pokoknya Kamu gak mau Nanti malam Cemplung-naut Lut semen Cemplung-naut Jadi dulu Masa kita Kembali lagi Itu sudah Gak ada Jamannya Sekarang ini Habicak Apakah Gendak Pihak Pemohon Termohon Dicatukan lah Jangan Pemohon Takut-takutin Nanti kamu Sudah dibongkar Begini Begitu Jangan lah Eh malah Disana Ditakut-takutin Ya gak Benar gak Ada kata-kata itu Ditakut-takutin Ya hakim Jadi ada Intimidasi Secara verbal Secara verbal Apalagi Di persidangan Sebetulnya Gak boleh Lain kali Seperti itu Masyarakat Lihat-lihat Datang Meskipun dikuasakan Tetap Dia itu Namanya masyarakat Kepingin tahu Persoalan Sehingga sidang terbuka Dan dibuka Boleh Jadi hakim Wah Gak boleh Itu jadi persoalan Bahwa Inilah infeknya Berkurang Kalau seperti itu Masyarakat Sama masyarakat Masyarakat tahu Jalan-jalan Pak Bobo Ini ada Permah Nomor 2 tahun 2016 Akan menjadi Satu proses Tahu Oh dimana Pak Bobo Begini Di cari Dian tahu Masyarakat juga Sekarang Kena Google Karena nonton Cak Bobo Tonton Cakep gak Pak Bobo Cakep Saya deket Saya takut Dicubit Cakep 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 Jangan lupa Hari apa sih Hari Jumat 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 Dimana Suraidivi Dimana Suraidivi Lupa Itulah Masyarakat Sekarang Banyak yang datang Berbondong-bondong Ingin menyaksikan Oke Kita jadinya dulu ya Cak Kita lanjut lagi nanti ya Dan Bapak Wersi Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Setelah yang satu ini Tetap dihukum Di mata bawah Jangan kemana-mana Bapak aku mau aku kuliah di Jerman Cajar ya kau man Lo deket dong Wistalah Koni Kabe Singkong Karepi Tak perlu Mikir Pindong Kowe Singkat Tersemani Wistalah Koni Kabe Sire Cemenan Dati Bumundo Aku Tule Nomamu Bendino Rek Yuk Aku bisa Saksa Sawer Mbok Ayure Cacau Nih Aku Gelong Oh Alah Jepulih Mas Bajulukwi Lagi Hono Neng Dusun Kali PP Kudak Payung Kuto Semarang Nah Neng Dusun Kali PP Kudak Jadi Acoro Rutin Sabun Tahun Pamirso Nih Ditamat Kudak Pancen Regeng Tenan Yo Pamirso Hukum Kembali lagi Di Hukum Di Matabawo Dan kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Di malam hari ini Cabawo Sepertinya semakin seru aja Oh iya memang Memang inilah Makanya sekarang ini Kalau di persidangan Hati-hati Cara-cara Persidangan itu Adalah yang elegan Pertama ada Sebagai edukatif Jadi kalau seperti ini Nanti dibawa kemana-mana Masyarakat Diatal Dari tahu Persidangan Maka hati-hati Ketika masyarakat Sekarang ini sudah lain Oke oke Nah seperti juga Yang di studio Ada yang ingin bertanya lagi Cabawo Boleh Monggo silahkan Yang ingin bertanya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jendral Arifin Nah ini saya ingin tanya Ini Mengenai Harga Tanah Harga tanah Ditambah langun itu Pada Waktu Waktu Tahun 2012 Itu sudah Ditawar 4 juta Oleh PU Provinsi Itu Masyarakat Masih belum berkenan Kalau tahu Buntu Terus muncul lagi Sekarang ini Malahan Yang di pinggir jalan itu Dikasih harga 3 juta setengah Jadi semakin turun Bukan semakin Nampak Semakin turun Sedangkan Harga tanah Di tempat kami itu Semakin Mahal Misalnya cari tanah itu Harganya 10 juta itu Acak sulit Belum tentu ada tanahnya Ya kan Nah yang paling aneh itu Rumah Bibi saya itu Di belakang Di depannya ini 3 juta setengah Yang di belakang Hanya jarak 1 meter Itu 1 juta 950 Nah ini saya mikir Katanya ada Tim apresial Independent Nah kalau gitu Standarnya pakai apa Ngukurnya itu Nah ini Mungkin Pak Bowo bisa tahu Apa standar yang harus Dipakai oleh Tim apresial itu Untuk menentukan harga Nilai ganti rugi Yang laya itu Sehingga Masyarakat nanti Tidak Menjadi Semakin susah Ya Uang tujuan merdeka Itu adalah Untuk memamurkan Dan mesejahterakan rakyat Tujuan pembangunan Itu sudah jelas Adalah untuk Kesejahteraan rakyat Nah kalau caranya Seperti ini Seperti tadi Katanya Pak Bowo Kalau mau Dikasih dengan harga Seenaknya Beli rumah lagi Tidak bisa Kan jadi terlantar Iya Nah apakah begitu Caranya itu Dari pihak pemerintah Itu ya Terima kasih Baik terima kasih Ada lagi mungkin Kita dua-dua ya Nanti ya Langsung dijawab Baik-baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Cak Bowo dan Mbaknya ini Ya Mbaknya ini Dengan siapa namanya Dengan Eddie Atmanza Mbak Pak Eddie ya Biasa ya Ini kan Saya mau konsultasi Pak Bowo Ya Mengenai Ketidakadilan ya Atau Intipidasi dalam hukum Gimana seseorang itu Menyai hak yang Untuk Melakukan Demo Demo terhadap Ketidakadilannya Atau bisa Minta bantuan ke Lembaga aktivis Gitu ya Apabila Dalam Keputusan Pengadilan itu Atau Pemerintahan Tidak Tidak Mengindahkan gitu Si Masyarakat itu Bisa melakukan Tindakan Kerasan Dengan Mengenai Apa Menggunakan Ancaman Atau Hinaan Dalam Ucapan demo Apakah itu Bisa ditindak Dengan pidana Atau Tidak Terus Yang kedua Dalam Menjalankan demo Itu Kita Melaksanakan Melakukan Pembakaran Jalan Untuk Menghalangi Terus Melakukan Perlawanan Visi Antara Polisi Atau TNI Gabungan Atau Satpol PP Dalam Masyarakat Melalui Pemerintahan Satpol PP Atau TNI Gabungan Itu Apakah Bisa ditindak Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Arifin Terima kasih Serahkan Mungkin Dijawab Dari Pak Arifin Dulu Pak Arifin Benar Harus itu Tidak boleh Begitu Dia itu Sesuai Jengkaan Pasal 34 Bertentangan Sebetulnya Adanya Zaman Merdeka Itu Orang Itu Kalau Bisa Diberi Tanah Tidak Malah Tanah Diusir Apa Belanda Nah Kemudian Kita Kembali Pasal 28 Ya boleh Pemerintah Semenang-menang Sama Di mata Hukum Tidak ada Perkecoalan Presiden Sama Ingat Itu Banyak Orang-orang Pejabat Itu Kena OTT Itu OTT OTT Ya Makanya Kena Semua Sekarang Oh Saya Ini Jebakan Ternyata Tidak Jebakan Tidak Jebakan Jebakan Ternyata Apa Ternyata Ujung-ujungnya Duit Duit Tidak 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 Duit Tidak 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 Balik lagi Tadi yang ditanyakan Sama Pak Arifin Tadi kan Masalah Standart 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 Seharusnya Namanya Musawara Mufakat Itu Tidak Bisa Had Tidak 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 Hakim selalu membela pemohon, kan imbang, namanya perdata Jangan bercakap boleh, apa yang menjadi maksud kedua belah pihak, tidak boleh, ini tidak boleh Masyarakat bertanya tidak boleh, tahunya dia ajaknya supaya nanti disahkan, tidak boleh itu Sekarang jamannya ini demokrasi, sewaktu nanti bisa panggil KPK, bisa panggil macam-macam kan gitu Bisa panggil lapor ke mana, pada kolmata mahkamah dan sebagainya, bisa Masa gak tau kok, mbak Google yang ngetik lapornya ke mana, ya lapor ke mana-mana, ya mereka Ketika di jolimi kan lapor Jadi apakah sebenarnya harusnya, kalau masalah standar itu, apakah harusnya dari pihak KPK itu harus menginformasikan terlebih dahulu Oh, dipakai standar daerah ini, atau seperti apa, atau memang seperti itu, gimana? Itu gak tau masalah standar mana, masalah kan gak tau standar mana Yang penting kalau standarnya ini disini harganya 4 juta, kalau sekarang harus dilebih dong Jangan 4 juta malah dikasih 1 juta, kalau bisa ya, kalau bisa pemerintah ngosir itu bisa, bisa Tapi jangan begitu lah, saya seakan-akan uangnya, uangnya itu kan banyak Itu kan diambilkan, jangan sampai hanya segini-gini loh Pemerintah kota itu kaya Bayangkan, sekarang ya orang-orang punya suat hijau berapa sewanya? Ya sewa hijau, ya BBB 2 kali malahan Kalau hasil laporan itu sempat ditunjukkan gak ke masyarakat? Gak pernah ditunjukkan laporan, gak pernah ditunjukkan ini dan sebagainya Jadi kalau laporan laporan itu, biasanya ada standarnya Sebenarnya gak tau kok, tapi yang tau menolak Setelah menolak, titip 0, kalau titip, lalu gak tau Ambil di masa kontak usir, nanti bandar pengalaman kan gak boleh itu Oke oke Itu maksudnya demikian, makanya Masa Anu, kalau contohnya ya Pemerintah kota itu, kalau bisa pemerintah itu otomatis kalau orang yang Untung masyarakat gak diperlihatkan undang-undang itu Kalau rugi, kalau rugi itu diperlihatkan contohnya Masyarakat ketika ada hubungannya dengan standar dan mereka gak diperlihatkan Contohnya, kalau adanya sesuatu perma Apa yang disampaikan tentang keberatan, perma gak tau Apa perma? Gak tau, peraturan mahkamahku gak tau masyarakat Tahunya baru-baru ini Gak pernah masyarakat, kalau itu keberatan silahkan 14 hari Sesuai dengan perma, tunjukkan ini, ini, gak tau Gak pernah tau Ya memang asas fiksi itu semua tau Makanya hukum di Indonesia itu, jangankan Semua harus tau Maka dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Jaina Arifin, memang benar Seharusnya gak ada standar bagaimanapun Seharusnya bukan standar musyarakat ini Berapa, berapa, berapa itu musyarakat baru Jangan-jangan apa yang sesuai sekian, tutup, sekarang gak bisa itu Kalau cara-cara seperti itu kan, cara-cara pemaksaan Ya, masa zaman kolonial ya Oleh karena itu, orang menolak ya Nanti bagaimana sikapnya pengadilan Ketika orang menolak tentang Hubungannya dengan Koordinasi bagaimana tengah-tengahnya Kan gitu, ada tiga hal Yaitu judikatif itu adalah Badan keadilan Ada eksekutif adalah orang yang melaksanakan tentang apa yang menjadi aturan Ya, legislatif dari DPR DPR gak punya suatu Apapun meskipun di DPR DPR gak bisa mutus, memang ini adalah Suatu proses ternyata Masyarakat sudah tahu Masyarakat sudah tahu Nanti kemana dia tahu Kembali lagi, persoalan ini Jawabannya seperti itu Oke Ya, kemudian Mas Reddy Mas Reddy Gak usah bicara masyarakat tentang demo dan sebagainya Demo itu harus ada pemberitahuan lebih dulu Jangan sampai gak pemberitahuan Kalau gak pemberitahuan Bahwa nanti ada sanksi Dari kepolisian Maka dengan demikian Ini ditempuh lewat jalur hukum Jadi jika sesuatu jalur hukum itu intelek Ide adukatif Jadi ternyata Masyarakat harusnya Harus memang benar-benar Dilindungi juga Kalau misalnya tadi disebutkan Kalau ada Ucapaan-ucapaan yang Menyudutkan Terus ada juga tindakan anarkis Kena pidana juga kan Berarti bisa ya Kena Kita itu adalah Kita bicara masa Halk Halk ini susah sekarang Ketika ngomong gini Ini ngomong gini akan menjadi suatu persoalan Jadi gak usah pakai ini Lebih baik Kita pakenya ya seperti ini lagi Kita bicara seperti ini Apa ya Eh ini aja Jangan Nyerik-nyerikan pada hubungannya dengan digital ini Nanti kena masalah Oke Pastinya begitu ya Ya lebih baik ini Masyarakatnya sudah terbuka Tindakan anarkis tetap kena Ini Ini ruangannya Daripada menggunakan ini Nanti kena masalah Disini bagus ya pak Alhamdulillah Jadi Masyarakat biar nantinya Oh ya ternyata Seperti ini Jadi masyarakat Mau apa-apa biar lapor Kalau lapor Nanti Kita bicara Jera-jeraikan ini Nanti kena masalah Undang-undang IT Oke Ya toh Nah Lebih baik disini Memang inilah Makanya hati-hati Jadi kalau hubungannya dengan pengadilan Jangan mana hati-hati Jadi pengadilan atau apa Biasanya Orang-orang itu gak mau terendus dan sebagainya Gak mau diputus dan sebagainya Nah Oleh kena itu Kalau kita Mohon maaf nih Kalau ada Memutuskan segala sesuatu Seharusnya ya Memang gak seadil Fair Jangan sampai Gak fair Apalagi Banyak Banyak pada waktu Ada pertanyaan-pertanyaan Malah Pertanyaannya Malah disudutkan Seharusnya ya Sana dibela Sini dibela Oke Baik Baik Yang lain mungkin Ada yang bertanya Monggo silahkan Bisa Mohon pendiri Nama dan Dari mana Dari warga Tambak Langon Ya Atas nama Hengki Alhamdulillah Gimana nama Jadi gini Pak Bobo juga Ini Saya Mengenai Konsultasi publik Yang pernah terjadi Di Tempat Kita lah Untuk yang Tambak Langon ini Memang ada Konsultasi publik itu Tahun 2018 Itu Konsultasi publik Adalah rencana Untuk pembangunan Rumah Pompa Rumah Pompa Di saat Tahun 2018 Tahun 2018 Itu Januari Itu Sudah jadi Proleknya sudah jadi Sekarang Sudah jadi Kenapa Di Kita Di undangan itu Masih Di undang Atas nama Rumah Pompa Itu yang mungkin Saya jadi pertanyaan Waktu itu Jadi Warga Kenapa Itu Rumah Pompa Rumah Pompa Sudah jadi Prosesnya Rumah Pompa Itu Kembangunannya Tahun 2017 Bulan 6 Kira-kira Kira-kira Sekitu Itu Yang Jadi Pertanyaan Warga Waktu itu Setelah Konsultasi publik itu Januari Tau-tau nih Tau-tau Bulan Maret Kita Itu diberikan Namanya Harga Yang dibilang Harga tim Apresial Independent Itu Disampaikan Oleh Waktu itu Ibu Darwati Dari Kejaksaan Tinggi Nah Waktu penyampaian Harga itu Itu yang menyampaikan Ibu Darwati Kejaksaan Tinggi Itu yang saya Jadi bingung Kejaksaan Tinggi Kok ada disitu Nah itu Warga juga bingung Ada disitu Ada Apa Waktu itu Jadi Penyampaian Harga itu Di Penyampaian Di forum gitu Maksudnya Di forum Bulan Maret itu Memang ada penyampaian harga Ada Setelah bulan Januari Konsultasi publik Ke bulan Maret Selama Kurang lebih Dua bulan Berarti ya Itu jangka waktunya itu Tau-tau Kita dikasih harga Harga itu Yang tadi disampaikan Oleh Pak Haripin Oleh Ibu Hari Itu Terus Harga itu Tau-tau Di Kertas Atau Lembaran itu sendiri Itu Kosongan Siapa yang Menyetujui Atau Siapa tim Apresialnya Atau Atau Dari Ketentuan Apa Wali kota Atau bunur Atau siapa itu Yang mengesahkan Harga itu siapa Memang ada Anggaran dari APBD Nah ini Yang jadi satu pertanyaan saya Itu Dari dua itu Satu yang mengenai Konsultasi publik Yang jadi rumah pompa Padahal sudah rumah Jembal jadi Aturannya seperti apa Pak Bowo Ini aturannya sudah selesai ya Rumah pompa sudah selesai Proyek yang Yang dianu SK Wali kota Sama gubernur itu ya Ternyata Ada yang lain ya Bukan sesuai dengan SK tersebut Bener? Betul Oh Nah itu Sudah ditanyakan ya waktu itu Waktu di forum sudah bertanya Coba coba lihat Nanti SKnya dilihat tuh Kalau ada SK sebetulnya Coba Ada Ada kesedaran yang Mengingat memutuskan coba Itu apa Coba isinya apa Coba mengingatnya Dibaca aja Enggak apa-apa Apa dibaca Oke Nah ini keputusan gubernur Nomor 188 Garing 127 Tahun 2018 Ya Penetapan lokasi pengadaan tanah Untuk pembangunan rumah pompa Kandangan Beserta normalisasi saluran kandangan Di wilayah Keluran Tambak Saryoso Kecamatan Nasemerowo Dan Keluran Tambak Osawilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya Promi Jawa Timur Nah Menimbang A Bahwa Sehubungan Surat Oleh Kota Surabaya Tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 640 Garing 9433 Garing 436 7.3 Garing 2017 Perihal permohonan Penetapan lokasi pengadaan Tanah Pembangunan rumah pompa Kandangan Nah Sedangkan rumah pompa itu Sudah jadi Nah Keputusan tanah ini Pertanyaannya masyarakat Udah ya opo Tanah ini Sudah ditanyakan Sudah dijawab gak sama mereka Pak? Kami kalau tanya Untuk apa Normalisasi Ya Gak pernah ada jawaban Hmm Karena kami tidak pernah bertanyakan Tentang rumah pompa Karena rumah pompa sudah dibangun Di sebelah utara Pemukiman Kira-kira 500-800 meter Dari pemukiman Oke Nah pertanyaannya sekarang Untuk apa pengadaan tanah itu Ini yang gak pernah dijawab Dijawab Di forum juga Mereka gak menjawab Tidak pernah diberikan Penjelasan untuk apa Hmm Nah kalau itu masih disekit loh Pak Bowo Tidak Kalau itu masih disembunyikan Lalu kira-kira Apakah itu pelanggaran atau tidak Ya Terima kasih Ya Terima kasih Di mana Pak Egy Diwakili sama Pak Egy Diwakili dari siapa Atau ada lagi yang kedua tadi Ada kedua Ya Ya Jadi saya ada tambahan lagi Pak Ya Iya Ini terserang untuk yang kedua Tadi kan mengenai harga itu Jadi di kertas lembaran itu Tidak ada yang Siapa penanggung jawabnya Hmm Itu yang jadi pertanyaan warga juga Ya Kalau memang itu benar Siapa penanggung jawabnya Kita kan bisa meminta kepada pemerintah Atau apa Mempertanyakan sifatnya apa ya Itu yang kedua Yang selanjutnya yaitu Warga itu Melakukan Ada sumbangsi Beberapa warga Masukan Waktu itu sendiri Di bulan April Kita diajak hearing di DPRD Komisi A Terus Nah Di dalam hearing itu Kita mendapatkan suatu apa Informasi Dari Bapak Camat Bapak Camat Bapak Camat Asem Rowo Itu Mengenai proyek ini Saya tidak tahu Itu Pak Dari Bapak Camat Asem Rowo Itu Mengenai proyek waktu Yang dilakukan Di proyek ini sendiri Itu Pak Camat di hearing Tanggal 20 Kalau nggak salah Tanggal 23 April 2018 Pak Camat Berbicara Di forum itu Yang tidak ada Di Itu sebenarnya Forum kita warga Dengan PU Lura Dan Instansi yang lainnya Termasuk Pak Camat itu sendiri Kecamatan Asem Rowo Nah Yang tidak datang itu Pak Lura Dan PU Waktu itu Maka Dari Pak Camat Berbicara Di situ Saya tidak tahu Proyek Apa-apa ini Ini Jadi saya tidak tahu Yang tahu Ini adalah Proyeknya Dari Lura Dan PU Jadi ini Ini Pak Bowo Itu seperti apa ya Tadi yang dibicarakan Pak Arifin Ini Kenapa ya Seperti itu ya Untuk hal ini Tindak lainnya Seperti apa Mungkin dari Pak Bowo Bisa lanjutkan Jadi Oleh kenapa Yang disampaikan SK itu Tidak sesuai dengan Beruntukan Tidak sesuai dengan lokasi Berapa luas yang dibutuhkan Ternyata sudah selesai Berarti Semua itu ada Di dalam keputusan Dari Gubernur Dan keputusan Wali Kota Ternyata Sekarang mau mencari Dari Gubernur dan sebagainya Ternyata nggak 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 ada ini Nggak transparan Seharusnya kalau buat SK itu Apapun Dicari bisa Ternyata nggak ada Oleh karena itu Tersembunyi Maka penting sekali Bagi persoalan-persoalan Bahwa Kalau kita itu sudah transparan Ada IT Ada semua Digital Dan semua terbuka Jangan sampai Buat suatu keputusan Bisa tertutup Ini adalah satu Pemerintah Kota ya Mencari sesuatu yang mana Tapi yang jelas Ini nantinya Ketika salah Bisa mengajukan ke administrasi Yaitu PT UN Kenapa? Kena keputusan yang nantinya Untuk proyek ini Sebetulnya dari Dari awalnya kan proyek Proyek itu Kalau mau memutuskan Nah memutusannya nggak benar Maka bisa di PT UN-kan Sesuai dengan Apa yang disampaikan Permat nomor 2 Tahun 2016 Meskipun Permat nomor 3 Tahun 2016 Tertutup Tapi masih ada peluang Nah berarti ada Nantinya Negeri Stalingnya Jaya Anu apa Ureanya dan sebagainya Nanti itu ya Jadi membatalkan suatu keputusan Dari Pemerintah Kota Maupun Gubernur Yang ada hubungannya Dijampaikan oleh Pak Jain Maupun Pak Eki Ternyata sudah selesai Ya kok Kok nggak ada SK lagi kan nih Itu SK nya kok nggak ada Yang mana? Oleh kena itu Perlu sekali di uji Di Pengadilan Tertawasan Negara 30 hari 30 hari Nanti keputusan Kalau menang Usaha nanti di Makam Agung Sehingga Nantinya akan Akan apa Konstiniasi dia akan jalan Ketika masih ada Upaya hukum yang harus Ditempuh lebih dulu ya Demikian Terima kasih ini Hanyalah sebagai salah satu Masyarakat sudah cerdas Sudah pinter ya Jadi jangan remehkan Masyarakat meskipun Seperti itu Tapi semua itu kan Masyarakat juga punya Telinga Punya mata Ya punya komunikasi Dan sebagainya Tahu dari Google Dari mana Maka janganlah Semena-mena bahwa Merasa aku lah kuasa Aku lah yang Jangan Ketika ada orang Oh saya ini Penciptaan Pada rakyat senang Ternyata rakyat tertindas Iya kan Iya Kasian nanti Nama Wali kota itu Kalau itu Tahu nggak mas lah Ini risma itu ya Kalau nggak tahu Kasian juga Ceritanya sudah di internasional Tapi kena ada masyarakat Ternyata masyarakat ini Meminta Perlindungan nggak dirindungi Nah oleh kena itu Penting sekali Semua itu Janganlah Harus ada penyelesaian solusinya Jadi Pihak di tengah Jadi ini baik Untuk ini baik Itu namanya pimpinan Jangan pimpinan Pokoknya Gura Gura Apa lagi Nanti hakim sebagai salah satu Orang yang Minta keadilan Tapi ya seharusnya Keadilan sama-sama Jangan nanya kepentingannya Pada orang-orang yang Contohnya Negara Negara Jadi kalau sudah ada Ada Pembagian kekuasaan itu Sama-sama jangan dicampur aduk Bukan Hakim Judikatif ya Posesnya Judikatif Posesnya Judikatif Esekutif Jadi jauh sampai Esekutif Esekutif Ketika kita kembali ke Odor Baru lagi Sudah Lupakan itu yang sekarang itu Lindungilah Kalau sudah melindungi masyarakat Yang teriak Yang tidak tahu Nampaknya kalau nanti dibawahkan Dia mau tidur dimana Apa tidur dimana Enggak punya apa-apa Oleh karena itu harus adanya Duduk persoalan Dudukkan yang sebenarnya Sehingga Kalau ada Burisma seharusnya Tanya dulu Bagaimana sih Orang ditanya Gimana sih masyarakat Gimana apakah ada Teriak dan sebagainya Kalau menolak sudah menolak Menolak Nah menolak ini nanti Di konjugasi Nah itu seperti kan Menang-menangan Nah oleh karena itu PERMA ditabrak oleh PERMA Makanya Dengan demikian Ada satu solusi Mengajukan di PT UNK Demikian terima kasih Jadi sempat ditanyakan juga Cak Bowo Kalau kayak SK proyek seperti itu Sebenarnya pelanggung jawabnya siapa Ya gubernur Ada SK gubernur Sekolah Rikota ini jadi satu Yang nantinya Proyek ini akan Nah ternyata Proyeknya sudah jadi mas SKnya Eh ternyata SK ini dipakai sebagai tumpuan Oh ini sudah selesai Sudah oke Ini kan ada suatu normalisasi Ada pompanya sudah selesai ini Nah ini berapa Karena disitu Berapa yang dibutuhkan Luasnya berapa Enggak cukup cukup langsung Enggak begitu Ya ini sudah selesai Katakanlah dibutuhkan 8.100 sudah ada Selesai Lagi mana lagi Harus buat SK lagi setunya Bukan SK ini Ditumpang itu Nah tumpang kalian di uji di PT UN Demikian terima kasih Oke baik Ada lagi Ada lagi Sampun Sampun ya Oh baik Ya Bapak mungkin Ada yang ingin disampaikan Cak Oke ada Nah ini terima kasih Ya oleh karena itu Sekarang ini masyarakat menjerit Menangis semua Peneliti Dikarenakan dia ingin Bukan hanya Tentang sandang Tapi papan Papan ini penting Oleh karena masyarakat itu Perlu di Dilindungi Dikarenakan sesuai dengan Pasal 34 Bahwa pemerintah Negara itu melindungi Bagi orang Orang terlantar Apakah orang sudah punya Ini dilantarkan Ini tidak boleh Nah oleh karena itu juga Juga Hakim harus tahu Ya ada suatu Pasal 28 Semua sama di depan hukum Tidak ada itu Itu harus adil ya Makanya ketika minta keadilan Di Hakim Atau di pengadilan Dia harus diperlukan Jadi jangan sampai Kata-kata itu terlontas Akanakan sebiak Nanti apa Nanti akan menjadi Satu catatan Buat kaki Ketika ada di pengadilan Di Hakimnya Ternyata sebiak Itu tidak boleh Karena kan Sifat Hakim Harus dia melihat Hakim harus Apa yang menjadi Kepentingan pihak Hakim harus Tengah-tengah Kalau itu perdata Kecuali pidana Harus aktif Ini adalah pasif Hakim pasif Tidak langsung begitu Ya Kalau ditelontarkan Seperti itu kan Malu Saya ini seorang dosen Hukum acara Perdata itu Sudah 1 tahun 2 tahun Tapi sudah bertahun-tahun Maka penting sedali Kalau itu saya sayangkan Kalau itu nanti Saya kat kasihan Berarti saya memulai Seorang Hakim di depannya Kan memalukan Kasian juga Saya seorang Hakim Tidak tahu Tentang taca cara Bagaimana untuk Mersidangkannya Kalau itu perdata Apa kepentingannya Pihak pemohon Bagaimana Jangan sampai Termohon minta ini Ini minta Jangan Dikat Tidak boleh ya Oleh karena itu Nanti menjadi satu catatan merah Adalah merah bagi Oso Wilangun Dalam arti masyarakat itu Akan nanti akan ditularkan Bahwa anak Anak turunnya seperti ini Sehingga apa? Sehingga nanti jadi Namanya itu Adalah Plat merah Atau Catatan merah Atau Disampai itu Merupakan bagian Oh jangan Kalau ini seperti ini Nah akhirnya apa? Akhirnya menjadi catatan Bahwa ada Suatu stigma Cap! Nanti kalau ucap Dan anak turunnya Kasian Berarti gak akan seperti itu lagi Maka seringkali Menjadi Olok-olokan bahwa Nantinya Menjadi satu Yang miring-miring Maka penting sekali Seorang hakim Ketika masyarakat luas Ingin meminta Perlindungan Minta keadilan itu Harus didengar Jangan sampai Malah Diabehkan Nanti menjadi satu Seperti itu ya Oleh karena khususnya Pada para hakim Kasian Semua itu Kalau masyarakat Hubungannya Kalau kasus-kasus lain Harus diadil juga Tapi kasus-kasus ini Adalah kasus yang menderita Kasus yang merupakan Suatu perlindungan Perlindungan apa? Hanya papannya Kalau sandangnya sudah bisa Papan Papan penting Terima kasih Demikian Saya kira Ini merupakan ulasan saya Tidak pernah panjang lebar Seperti ini Dikarenakan Ini adalah Arti Bahwa hari Jumat ini Ada Jumat keramat Maka penting sekali Saya menyampaikan sebegini Sehingga akan keramat semua ya Baik Akhirnya Baik pemohunya Baik termohunya Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Coba untuk edukasinya Pada malam hari ini ya Semoga Apa yang kita bahas pada malam hari ini Juga bisa memberikan Banyak manfaat ya tentunya ya Bagi masyarakat Tambah Oswilango Dan juga Pemirsa Ada di rumah tentunya ya Pastinya begitu Dan demikian Pemirsa Hukum Dima Tambah untuk edisi kali ini Saya Faryame Beserta suruh Kabupaten Kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Tapi jangan lupa Apa Cak? Jangan lupa Oh iya Biar masyarakat tahu Ya iya Jangan lupa Kalau arti apa perluman matikan tahun 2016 Kalau masyarakat Mau ada proyek Lihat Loh kalau keberatan Setelah ada Ada pemberitahuan Ini harus 14 hari Ya iya iya Jangan sampai Tidak dengar Apa artinya Sampai ngerongin Ya jangan lupa ya Nonton Hukum Dima Tambah Sekali lagi Setiap hari Jumat Jam 8 Sampai jam 9 malam Jangan dipotong lagi Cak Saya mau closing dipotong Udah closing lah Jangan marah Aku jadi malu Ya baik Demikian Pemirsa Hukum Dima Tambah Sekali ini Saya Faria May Mohon pamit Terima kasih Kita ketemu lagi di depan Salam Surabaya TV Terima kasih Ya 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 Terima kasih telah menonton!